PT Bank Tabungan Negara Persero TBK atau BBTN membukukan kenaikan laba bersih sebesar 35% secara tahunan menjadi 1,5 triliun rupiah pada triwulan ketiga di tahun ini dimana sebelumnya pada September 2020 BBTN mencatatkan laba sebesar 1,19 triliun rupiah Berdasarkan pengumuman laporan keuangan pada triwulan 3 2021 PT Bank Tabungan Negara Persero TBK atau BBTN membukukan laba bersih 1,5 triliun rupiah Raihan laba bersih ini tercatat meningkat 35% secara tahunan dimana sebelumnya pada September 2020 BBTN mencatatkan laba sebesar 1,19 triliun rupiah Perolehan laba BTN didorong oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat 30% secara tahunan menjadi 8,7 triliun rupiah Pada kuartal 3 2021 ini PTN telah menyeluruhkan kredit sebesar 242 miliar rupiah atau tumbuh 4% secara tahunan atau tumbuh 4% year to date PTN pun mencatatkan pertumbuhan aset walaupun minim sebesar 368 miliar rupiah atau 2% year to date dari sebelumnya 361 miliar rupiah Sementara dana pihak ketiga PTN pun tumbuh 4% year to date dari sebelumnya 279 miliar rupiah menjadi 291 miliar rupiah dari berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!